Bab 52 Masuk Tanpa Izin Gavia memandang Cassius dengan wajah serius, senyum tipis muncul di wajahnya tanpa sadar. Meski wajah ini sudah ditutupi dengan banyak perubahan. Namun, kini Gavia telah melihat penampilan gagah suaminya saat masih muda. Hei, kemana Denzel dan Cloud pergi? Gavia mendorong pintu kamar Iris dan menemukan bahwa Cloud tidak ada di dalam kamar. Iris tidak mengangkat kepalanya, dan berkata, tidak tahu apa yang mereka buat sore ini, aksi mereka sangat mencurigakan. Dari kata-kata Iris, bisa mendengar tersirat sedikit ketidakpuasan. Karena Cloud biasanya akan memberi tahunya apapun yang dia lakukan. Tapi hari ini, Cloud sengaja menghindarinya, dan juga tidak tahu kenapa. Gavia menarik Iris ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Kalian berdua tidak bertengkar, kan? Bu, bagaimana mungkin aku bisa bertengkar dengannya? Iris menggumamkan bibir tipisnya yang seksi. Bagaimana mungkin aku memiliki hak untuk bertengkar dengannya? Keluarga kita bisa sangat baik sekarang, semuanya karena dia. Gavia memandang Iris dan menyentuh kepalanya. Kenapa? Hati merasa terbebani. Iris menggelengkan kepalanya. Kamu lahir dari perutku? Apakah aku seorang ibu tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah merasa Cloud begitu baik sehingga kamu tidak pantas mendapatkannya? Iris menggigit mulutnya dengan ringan dan mengangguk sedikit. Masalah hubungan ini tidak bisa diselesaikan dengan jelas hanya dengan beberapa kata. Cloyde memang sangat baik kepadamu, tetapi pernahkah kamu berpikir mengapa dia begitu baik padamu? Iris menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi, tidak menjawab. Jika kamu mengetahuinya, jangan terlalu banyak berpikir, jadilah dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar merasa tertekan, katakan padanya, dan kalian berdua bicarakan dengan baik-baik. Iris mengangguk dengan serius, bu, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja sangat keras, sangat keras, sangat. Boom! Pintu tiba-tiba dibuka. Segera setelah itu, enam pria sekuat sapi masuk ke dalam. Apa yang ingin kalian lakukan? Gafia buru-buru melindungi Iris di belakangnya. Pang! Seorang pria yang kuat datang dan langsung memberi Gafia tamparan yang kuat. Gafia menutupi wajahnya dan mundur dengan Iris. Cassius juga terlatih-tatih mendekati mereka saat ini. Kalian ini masuk tanpa izin ke rumah aku, aku-aku akan memanggil polisi. Sebelum Cassius selesai berbicara, seorang pria kuat melemparnya ke atas meja. Orang lain menarik lengan Cassius dan menekan tangannya ke atas meja. Pada saat yang sama, dia menghunus pisau tajam dan menusuknya ke telapak tangan Cassius. Pisau itu menembus meja. Apa yang ingin kalian lakukan? Kami tidak menyinggung kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Iris berteriak dan akan bergegas ke depan. Gafia memeluknya erat, dan ibu serta putrinya gemetar di sandaran dinding. Saat ini, suara sepatu hak tinggi terdengar dari luar pintu. Klok! Klok! Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat seorang wanita tinggi dan ganas masuk. Ketika melihat wanita ini, Iris tidak bisa membantu tetapi berteriak. Tante! Ketika Diva mendengar Iris memanggilnya Tante, dia segera mengambil Sub Iga di atas meja dan menyiramnya langsung ke arah Iris. Pada saat kritis, Gafia dengan cepat berbalik dan menggunakan punggungnya untuk memblokir Sub Iga itu. Guh! Iris berteriak. Diva mengambil pisau dari meja dan berjalan cepat menuju Gafia. Bab 53 tanggung jawab. Dia mencengkeram kerah Gafia dan melemparkan Gafia ke samping. Kemudian dia menggunakan ujung pisau yang tajam itu menempelkannya di samping wajah Iris yang halus dan cantik. Tidak bertemu selama beberapa tahun, dan kamu terlihat semakin cantik. Pantas saja kamu bisa memikat barang-barang murah Grandi itu. Tante! Aku tidak! Aku! Sebelum Iris selesai berbicara, Diva dengan kejam menekan seluruh tubuhnya ke dinding. Hentikan omong kosong sialan itu. Dasar wanita jalang, mengapa aku tidak pernah menyadari bahwa kamu masih memiliki pikiran licik seperti ini? Jika aku mengetahuinya, aku seharusnya menenggelamkanmu tahun itu. Iris pernah jatuh ke air ketika dia masih kecil. Saat itu, Diva mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari air. Cassius yang ditekan di atas meja, juga berteriak, adik, dengarkan aku, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Apakah kakak memberitahumu sesuatu? Kakak! Diva menyingkirkan airis. Dia meraih kepala Cassius dan memukul wajah Cassius dengan gagang pisau kecil. Kamu masih memiliki wajah untuk menyebut kakak kepadaku sekarang. Kakak berada dalam situasi putus asa sekarang semuanya karena kamu. Orang lain menyebutku serigala betina, tetapi, Cassius kamulah seekor serigala yang brutal. Diva mencengkeram rambut Cassius dengan erat, dan saat memarahinya, ada cahaya tajam di matanya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk bertahan hidup sekarang. Segera kembalikan perusahaanmu dan semua barang yang kalian rampas dari kakak. Kalau tidak, seluruh keluargamu tidak usah berharap untuk hidup hari ini. Adik! Dengarkan aku, semuanya benar-benar tidak seperti ini. Cassius mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Kamu berani keras kepala? Baik, aku akan merobek wajah kalian sekarang. Usia bicara, Diva menoleh untuk melihat pria kuat yang berdiri di sampingnya. Pergi telanjangkan Airis jalan kecil ini. Pria berotot itu menyeringai dan berjalan cepat menuju Airis. Tepat saat pria kuat itu mengulurkan lengannya yang kokoh ke arah Airis, hembusan angin tiba-tiba menyapu dari pintu. Sebelum semua orang sempat bereaksi, satu tangan meraih lengan pria kuat itu. Huk-huk! Uh! Teriakan, teriakan histeris. Kemudian, pria kekar ini seperti karung pasir, dan langsung dilempar keluar jendela oleh orang itu. Ini lantai tiga. Cloud membantu Airis, yang lumpuh di lantai. Airis sangat ketakutan sehingga dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Cloud dan menangis. Cloud mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya dengan ringan. Pada saat ini, Gavia juga berlari kemari, dan ibu serta putrinya berpelukan erat. Cloud berbalik dan menghadapi Diva. Hong! Pada saat dia bertatapan dengan Cloud, Diva merasa dunianya sepertinya telah runtuh. Pisau kecil di tangannya jatuh tanpa sadar. Sebelum pisaunya jatuh ke lantai, Cloud telah membuat bayangan di mata Diva. Segera setelah itu, Cloud mencengkeram leher Diva dan mengangkatnya dari permukaan. Siapa yang berani menyentuh keluarga ku? Mati! Pada saat lima jari Cloud berkontraksi, Cassius, yang melepaskan diri dari belenggu dua pria kuat, buru-buru berteriak. Hentikan! Cepat hentikan! Dia adalah adikku, Tante Diva. Jari-jari Cloud segera berhenti, tapi dia tidak melepaskannya. Cloud saat ini seperti pisau yang terhunus. Suasana mengerikan menyelimuti tubuh Cloud. Bahkan Cassius tidak berani mendekat tanpa izin. Dan lima pria kekar yang dibawa Diva tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Cloud sama sekali. Aku tidak peduli siapa kamu, kamu harus bertanggung jawab jika berani menyentuh keluarga aku. Usai bicara, Cloud meraih tangan kanan Diva dan menariknya dengan ringan. Bab 54 maaf. Tiba-tiba, terdengar teriakan nyaring Diva. Tangannya terkilir. Tapi semuanya tidak berakhir, Cloud tiba-tiba menarik tangannya yang terkilir kembali. Ah! Ah! Tiga kali berturut-turut dan pasang ulang. Terus terkilir dan tarik kembali. Terkilir lagi dan tarik kembali. Wajah Diva memucat karena kesakitan, keringat dingin keluar dan akhirnya dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangis karena kesakitan. Ibuku, ayahku, Iris, kamu menyentuh mereka tiga kali, aku menyentuhmu tiga kali, jadi adil. Setelah berbicara, Cloud baru melemparkannya ke lantai seperti sampah. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menoleh untuk melihat dua pria berotot yang baru saja menekan Cassius di atas meja makan. Tapi dalam sekejap mata, tangan kedua pria kuat ini diputar oleh Cloud seperti adonan. Meskipun Cassius sangat ketakutan, dia masih mengulurkan tangan untuk membantu adiknya sendiri. Diva menendang Cassius pergi. Dia memelototi Cassius dengan tatapan galak, jangan berpura-pura denganku di sini, berpura-pura baik hati dan palsu. Adik, dengarkan aku. Masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kakak yang mengusir keluarga kami dari rumah. Dan setelah kami meninggalkan rumah, dia terus menghasut orang lain untuk berurusan dengan kami. Kami juga dipaksa sampai tidak ada cara lagi baru melawan. Meskipun Cassius berbicara dengan tulus, tetapi gerakan mengerikan dan kebencian di wajah Diva tidak berkurang sedikitpun. Dia menahan rasa sakit yang hebat dan terus memelototi Cassius. Cassius, kamu mengatakan bahwa kakak mengusirmu dari perusahaan, aku percaya. Kamu mengatakan bahwa kakak terus berurusan dengan kamu, aku juga percaya. Tapi kenapa kamu harus menyebabkan ayah masuk rumah sakit? Dia masih berada di rumah sakit untuk diselamatkan. Pada saat yang sama, Diva menatap Claude dengan tatapan benci. Dan kamu, dasar gila. Kamu memukul anak buahku dan melumpuhkan tanganku. Aku pasti akan meminta kembali perbuatan ini. Kalian semua menungguku. Saat aku kembali ke sinera lain kali, aku akan membuat keluargamu tidak damai. Apa menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk kembali? Suara Claude sepertinya datang dari bawah tanah yang dalam. Pada saat itu, Diva merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Nafas kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti hatinya, sampai saat ini dia akhirnya merasakan kengerian Claude. Claude bergerak. Dia baru saja melangkah. Tiba-tiba, hati Diva merasa depresi. Dia bahkan tidak berpikir untuk melawan. Karena dia tahu dia akan mati. Tunggu. Cassius buru-buru menghentikan Claude. Claude, jangan, jangan lakukan ini. Dia adalah adik kandungku dan bibi Iris. Dia pernah menyelamatkan nyawa Iris saat masih kecil. Kata-kata terakhir Cassius menyelamatkan nyawa Diva. Setelah mendengar bahwa Diva telah menyelamatkan nyawa Iris, nafas Claude tiba-tiba menyatu dan memudar seketika seperti air pasang. Claude memandang Diva dengan tatapan dingin, pergi, jangan kembali ke sinra lagi mulai sekarang. Diva memandang Claude dengan tatapan kesal dan membawa beberapa pria yang ketakutan itu berjalan keluar. Claude membantu Cassius untuk duduk. Separuh dari wajah Cassius dipukuli sampai bengkak oleh adiknya sendiri dan pada saat yang sama ada sedikit luka goresan. Ketika Gavia sedang mengoleskan obat untuk Cassius, Claude membantu Iris masuk ke kamar. Setelah terdiam beberapa saat, kedua orang itu berkata serempak. Maaf, maaf, pasangan itu saling memandang.